Pria yang sempat mengaku dirampok dan kehilangan uang 200 juta rupiah akhirnya dibongkar ke polisian. Tersangka akhirnya ditangkap dan terungkap jika sudah tiga kali menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Ya inilah uang 169 juta rupiah dalam pecahan seribu rupiah yang diungkap Polres Lampung Selatan dalam kasus menggelapan uang perusahaan makanan ringan dengan tersangka Mansur. Ya, Mansur ditangkap setelah polisi membongkar skenario-nya yang berpura-pura menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 200 juta rupiah. Saat dibekuk, rupanya uang sebanyak 31 juta rupiah Ludes dipakai tersangka untuk berfoya-foya dengan rekannya. Bahkan terungkap dengan cara yang sama. Warga Tanjung Karang Timur itu pernah dua kali menggasak uang perusahaan senilai 140 juta rupiah. Para tersangka dijerat tentang pasal keterangan dan laporan palsu dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjarah. Hasil analisa itu sendiri, pendidik melakukan pendidikan terhadap yang bersangkut secara intensif. Alhamdulillah sebelum 1 kali 24 jam itu semua terungkap bahwa apa yang menjadi laporan berkorban perupatan lainnya.